Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang subscriber penonton channel Rafa Farah Family Siang ini dari kota Yogyakarta akan diberangkatkan bis ALS Nopin 311 dengan cincu Abang Parinduri atau Pak Menek ALS Nopin 311 akan diberangkatkan dari kota Yogyakarta nanti selepas sholat Jumat ALS Nopin 311 berkaruseri Rahayu Sentosa Skyliner dan bermesin Mercedes-Benz 1526 ALS Nopin 311 nanti akan melewati lintas tengah disini juga ada Mbak Juwari, Pak Ponidi, Pak Ketua Pak Ketua Pak Ketua ini kok belum masuk 081 dimana ini? pertama, 2 hari yang lalu gangguan lutar di Lampung ya motor spot itu, ya kan kemarin kita sampai ke Merak terdiri kami sama 24 ya agar harapnya ini tadi kebarusan 5 menit yang lalu saat telepon dia baru sampai di Kampai oh gitu tapi besok setiap berangkat walaupun nanti malam masuk pada malam jadi walaupun telat tetap berangkat besok ya? setiap berangkat besok sudah berangkat 081 tetap berangkat iya jadi ini sudah perjalanan ke sini ya? sudah sampai alat ke sini ini berarti telat ini harusnya malam malam ya paling jam 2 jam 3 sudah masuk ya? ini ternyata kemarin pertama di Lampung karena akhirnya terlambat terus kemarin di Merak perbaikan masuk pos itu siap berangkat dan Merak baru selama ini sampai sampai arah kejutan tapi besok siap berangkat dia nggak mau mundur iya 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 Pak Ketua terima kasih infonya dan tetap ingat jargonnya kemarin? ingat apa itu jargonnya Pak Ketua? jabil judil iya kering-kering pelencing iya pah apa itu jabil judil kering-kering pelencing telah apa itu lupa ya itu harus diingat karena kering-kering pelenting jabil judil telah mobile masalah pancal mobile jadi diulangi panca apa dari awal jadi gini jargonnya jawil judil pancal mobile dikering-kering langsung pelencing pelencing itu jargon dari Pak Ketua jadi kalau di jawil langsung tutir harus kering-kering pelencing jadi tetap diingat itu jargonnya itu jargon dari Pak Ketua terima kasih saya lihat ke belakang 270 sebentar oke teman-teman itu tadi obrolan singkat dengan Pak Ketua yang menanyakan 081 belum merapat ternyata 081 kemarin ada kendala dan ada perbaikan tapi Alhamdulillah sudah terkondisi dan sekarang sudah perjalanan menuju kota Yogyakarta siang ini sampai di Jikampe jadi nanti masuk di pul ALS mungkin sekitar pukul ya mungkin sore selepas maghrib mungkin loh ini diapakan ini mobilnya Abang Pujon ini wow ini ya nanti jadi lebih ganteng nanti ini jadinya lebih ganteng nanti duit aku lebih ganteng juga nanti iya ini tapi ano Bang Jon nanti kalau sudah dibenahi seperti ini tentunya lebih apa ya lebih fresh biar mulus dia iya mulus karena ini adalah beast legend juga iya di bedain dulu lah iya kemarin yang bawah ya Bang Jon ya yang bawah sudah aman ini sekarang yang atasnya itu dibenahi juga karena ini sudah mengelupas atau gimana itu kemarin Bang Jon tinggal dumpul aja tinggal dumpul saja sama ngecat ya ini ya ini hanya sebelah kiri saja atau nanti sebelah kanan sebelah kiri dulu nanti gimana berubat jalan iya berubat jalan namanya oh berubat jalan oh berubat jalan oh berubat jalan ini pelatnya tapi masih bagus ya pelatnya masih bagus ya pelatnya gak gak berkarat gitu maksudnya masih bagus dia ngekeropos iya nah ini masih utuh masih utuh masih utuh bis ALS 270 ini sedang perbaikan bodi ya ini ya di kota Yogyakarta untuk mengisi waktu luangnya mati trip di kota Yogyakarta untuk pembenahan bodi ini yang dibenahi samping kiri Pak yang atas itu gak dibenahi sekalian itu oh gitu ya iya iya menyesuaikan waktu ya Pak nanti kemungkinan ALS 270 kembali ke Medan hari apa kemungkinan Pak belum tahu ya masih sepi juga iya kita banyak utang jalan gak pernah ini berangkat gitu nanti kemarin kesini sudah iya nombok nombok balik nombok jadi iya iya Pak John untuk per gimana udah aman udah aman ya tinggal ngunci bannya ngunci bannya maksudnya ngunci bannya itu gimana dan belum di kunci oh iya 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 keburu sore ini loh maksudnya di kunci itu ini di sempurnakan kalau untuk per sudah aman bawa serap juga ya pernya ya oh iyalah itu kan serapnya itu iya ini serap nih serap per nih jadi kalau untuk kaki-kaki ALS 270 sudah aman ini teman-teman jadi ini mungkin tinggal pembinaan bodi samping saja nanti kalau memang sudah dipercantik sudah dicat mungkin sudah siap ini menuju kota Medan tentunya juga harus naikkan trip dulu untuk pengerjaan catnya ini dikerjakan oleh Pak siapa Pak? Pak Soim Pak? Pak Soim Pak Soim Pak Soim ini ahlinya cat ya ini ya untuk kemarin 2020 yang mengerjakan juga Pak Soim ini biasanya mengerjakan di PO mana saja Pak? Citra Dilancar Citra Dilancar Pratama Pratama Sini ALS Pus Pajaya Pus Pajaya juga wah ini jadi sudah kemana-mana ini Pak Soim sudah jam terbangnya tinggi nah kan gitu kan Pak terus kalau Pak Soim pengerjaan seperti ini borongan atau gimana Pak Soim? iya oh ini borongan ya kalau dikalkulasi untuk pengerjaan seperti ini itu habis berapa Pak Soim? apa ya? biayanya dikalkulasi saja tidak harus detail perkiraan perkiraan total? iya ini pengecatan ini yang samping kiri ini aja gitu perkiraan aja berapa? ini ini yang ini 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 yang luka-luka ini saja ini perkiraan berapa? perkiraan saja nggak harus tepat iya kalau 1 jutaan 1 jutaan ya jadi untuk pengerjaan ini 1 jutaan ya semua beli semua iya masalahnya juga catnya warna-warni itu ya jadi catnya nggak bisa beli kalau satu warna mungkin bisa lebih murah gitu ya Pak ya jadi ini cat kalau satu ini satu kilo satu kilo satu kilo satu kilo ya Pak satu kilo tapi pengerjaan kayak gini kan bisa ada sisa kemarin iya masih bisa di jadi masih bisa dipakai ya sisa cat kemarin gitu ya ini jadi estimasinya pengerjaan seperti ini 1 juta ini teman-teman abang John mati trip disini malah pembinaan bodi nah ini terus gimana bang John ini ya gimana lagi daripada berdiri aja disini kan terlihat dia akan jelek kali jelek kali dia dumpulnya itu jadi dimana pun kita usahakan lah walaupun istimu tak namanya iya enggak tapi gini bang John kalau nggak dikerjakan nanti terus lama-lama juga nanti merembet kemana-mana kan istilahnya kan iya semakin semakin parah mumpung belum fatal gitu ya Pak Soem ya iya jadi mumpung platnya juga masih bagus sudah beda ya bang John ya diamplas gitu aja ya tentunya nanti itu di clear semua sampai depan Pak iya iya biar apa dia mulus apa Pak John biar anak mulus dia kelihatan kan oh iya nantikan lebih ganteng iya dari sebelah kiri sebelah kiri dulu oh gitu nanti baru sebelah kanan jangan doa yang mau ditrip lagi nanti siap siap Bang John bukan mendoakan cuman kalau ditemani Bang John itu nyaman gitu loh oke teman-teman demikian video siang ini video terbaru terkini dari Pool ALS Yogyakarta ALS Nopin 270 mati trip di kota Yogyakarta untuk mengisi waktu luangnya untuk mengisi menunggu tripnya ini pembenahan bodi sebelah kiri semoga saja lekas terkondisi dan lekas naikkan trip bila dari kalian suka dengan video saya silahkan like komen dan juga subscribe tentunya dan bila ada salah kata salah ucap saya mohon dimaafkan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman hurrah selamat menikmati